King Er memberi hormat kepada Tetua Klan Agung. Ayah, Sudong Fang dan King Er berdiri di depan Great Klan Elder dan membungkuk. Tetua Klan Agung memandang mereka berdua tanpa ekspresi. Tatapannya menyapu Sudong Fang dan King Er beberapa kali. Kenapa ini terjadi? Kamu harus memberiku penjelasan. Ini, mata Sudong Fang bingung. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. King Er tidak berbicara, itu adalah pilihan terbaik untuk tetap diam. Hampir semua orang melihat bahwa itu semua karena serangan diam-diam Sudong Fang. Mengapa dia harus menambahkan minyak ke api? Melihat bahwa mereka berdua tidak berbicara, Great Klan Elder mengerang. Suaranya teredam, King Er, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, King Er tidak berani lalai. Setelah menggenggam tangannya, dia menggunakan suaranya yang jernih dan jernih untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. The Great Klan Elder mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih jelek. Wajah Sudong Fang pucat. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Hanya itu. Setelah dia selesai, mata Great Klan Elder tidak berhenti pada Sudong Fang. Sebaliknya, dia menatap King Er. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Apakah itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Tetua Klan Agung bertanya. Situasinya pada dasarnya benar, kata King Er. Tetua Klan Agung terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, Jika memang begitu, mengapa kamu tidak menghentikan Dong Fang? Berhenti. King Er jelas tertegun. Apakah Sudong Fang seseorang yang bisa dia hentikan? Dong Fang berkelahi dengan orang lain. Darahnya mendidih. Tidak sulit untuk memahami mengapa dia melakukan hal yang ekstrim. Tapi mengapa kamu menonton dari samping dan tidak menghentikannya? Sebagai pemimpin keluarga Su, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Tetua Klan Agung mengerang, Dong Fang harus dihukum atas kejahatannya. Tapi King Er, kejahatanmu lebih berat. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Kiao Chong Shan dan berkata dengan suara yang dalam, Penatua Kiao, keluarga Su saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Sekarang, di depan Anda, saya akan menghukum keluarga Su saya yang nakal. Murid. Setelah dia selesai, Great Klan Elder mengerutkan kening. Dia menatap King Er dan menamparnya. Berengsek. Su Yun langsung marah. Ini secara mengesankan membuat King Er menjadi kambing hitam. Segera, Su Yun tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia bergegas maju dan memblokir di depan King Er. Dia mengeluarkan Tausan Deep Sword dan mengarahkannya ke telapak Tetua Klan Agung yang hendak memukulnya. Pure Divine Spirit Ki didorong hingga batasnya. Seluruh pedang Tausan Deep seperti bor listrik yang ramping, tajam dan dingin. Wajah Great Klan Elder menjadi gelap. Dia menarik telapak tangannya, menatap Su Yun dengan marah dan berteriak. Su Yun, apakah kamu memberontak? Nyah. Pemberontakan. Wajah Su Yun menyeramkan. Matanya kabur. Jangan bicara tentang hal lain. Tetua Klan Agung, mengapa kamu menyentuh King Er? Apa yang dia lakukan salah? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? King Er adalah orang yang bertanggung jawab, Tetapi dia lalai, dan menyebabkan keluarga Susaya melakukan kesalahan seperti itu kepada orang-orang Stellar Sun Mountain, dan menyebabkan hubungan antara kedua sekte itu putus. Konsekuensinya parah, dan semua tanggung jawab, harus ditanggung oleh King Er. King Er akan memikul tanggung jawab. Bagaimana dengan putramu yang berharga? Su Yun menjadi lebih marah, dia merasakan hatinya terbakar, dan menatap Tetua Klan Agung dengan mata yang dipenuhi amarah yang tidak bisa dipadamkan. Aku akan menghukum Dong Fang juga, tapi sekarang, aku harus memberikan penjelasan kepada orang-orang di Stellar Sun Mountain. Tetua Klan Agung berkata. Setelah dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tidak senang. Namun, semua orang tahu bahwa Su Dong Fang adalah putra Tetua Klan Agung. Su Yurong sudah mati, Su Dong Hao terluka. Sekarang dia hanya memiliki Su Dong Fang yang tersisa, mengapa dia menyalahkannya? Tapi Su Yun tidak menyangka Tetua Klan Agung begitu protektif, dan sekarang dia bahkan tidak bisa memarahi atau memukulnya. Berikan penjelasan kepada orang-orang Stellar Sun Mountain, apa hubungannya dengan King Er. Orang yang membunuh Chen Menhu adalah anakmu yang berharga, Su Dong Fang. Su Yun terbakar amarah, dan segera menikam Tau Sandip ke tanah, dan berteriak, Tetua Klan hebat, apa yang terjadi hari ini? Aku, Su Yun, tidak peduli, tapi aku ingin memberitahumu, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus menyentuhku dulu. Suaranya tirani, tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, King Er langsung mabuk, matanya menatap kosong pada sosok tinggi di depannya, jantungnya berdetak kencang. Sangat kejam, apakah ini murid keluarga Su? Pria sejati, untuk wanitanya sendiri, dia bahkan berani menantang Tetua Klan Agung. Siapa namanya, wanitanya terlalu diberkati. Dia benar-benar tidak tahu hidup dari mati, aku ingin tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Pokoknya, dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Para murid dari sekte lain sedang berdiskusi, ada yang terkejut, ada yang memuji, ada yang menyesali, dan ada yang membenci. Ada berbagai macam ekspresi. Pemberontak, 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 dia benar-benar memberontak. Wajah Grit Klan Elder memerah, janggutnya bergetar, sepasang mata pembunuh berangsur-angsur naik, dia mengertakkan gigi dan berkata, Bagus. Karena kamu tidak tahu kehidupan dari kematian dan menantang otoritasku, maka aku akan memberimu kematian cepat. Tetua Klan besar sangat marah, dia tidak terlalu peduli, dan segera bergerak. Saat ini, jika dia tidak membunuh Su Yun, bagaimana dia bisa bertahan? Terlebih lagi, dia awalnya ingin membunuh Su Yun, saat ini, dia dapat dengan mudah menyingkirkan orang yang melukai putranya. Ayolah, apa menurutmu aku takut padamu? Su Yun benar-benar marah, bayangan Sprite dan Kristal Surgawi sudah siap. Paling-paling, dia hanya akan membunuh orang tua ini, dan membawa pergi King Er. Mungkin itu sedikit terburu-buru, dan dia tidak bisa bersiap, tetapi situasinya mendesak, dia tidak terlalu peduli. Tunggu, Tetua Klan hebat, tolong hentikan, jika ada sesuatu, kita bisa bicara pelan-pelan, bicara pelan-pelan. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari samping, dan langsung menghalangi di antara mereka berdua. Setelah melihat orang itu, itu sebenarnya adalah Tetua Klan kedua Su Tai, bahkan Su Si Long dengan cemas berlari mendekat. Apa yang sedang kalian lakukan? Enyah, Penatua Klan besar berteriak. Penatua Klan Agung, Nona King Er adalah seseorang yang dipersiapkan oleh Sang Patriark, untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan ini juga merupakan gagasan Sang Patriark, bahwa Anda tidak dapat menyakitinya, jika tidak akan sulit untuk menjelaskannya kepada Sang Patriark. Su Tai berkata dengan hati-hati. Mendengar itu, wajah Tetua Klan Agung berubah beberapa kali, dan mendengus, lalu menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Jangan bilang aku harus mentolerir dua murid keluarga Su yang berani menyinggung perasaanku. Tentu saja tidak, tidak peduli apakah itu Su Yun atau King Er, mereka berdua bersalah. Tetapi mereka adalah peserta dalam kompetisi ini, dan mewakili keluarga Su kita, sebentar lagi, akan ada pertarungan sengit yang menunggu mereka, jika mereka terluka sekarang, dan tidak dapat mencapai hasil yang baik dalam pertarungan, Patriark akan disalahkan, dan itu akan merepotkan. Mengapa kita tidak menunggu sampai setelah kompetisi, dan kembali ke keluarga Su? Lalu kita akan menyelesaikan skornya, bagaimana dengan itu? Su Tai mengatakannya dengan sangat bijaksana, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Jika tetua klan agung menghukum keduanya sekarang, mereka berdua akan kalah dalam kompetisi, dan ketika mereka kembali, mereka akan menyalahkan tetua klan besar di depan Patriark, dan dialah yang menyebabkan keluarga Su tidak mampu untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi, dan penatua klan agung akan dirugikan. Mengapa Su Tai berdiri? Alasannya tentu saja sangat sederhana, penatua klan agung jelas ingin membunuh Su Yun, jika Su Yun mati, lalu siapa yang bisa dia minta penawarnya. Setelah tetua klan besar mendengar itu, wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan dia tidak tahu bagaimana mengakhiri ini. Dia melambaikan tangannya, dan berkata, karena itu masalahnya, maka selesaikan ini, dan berikan penjelasan kepada para pembudidaya Stellar Sun Mountain. Ya, tetua klan hebat. Su Tai membungkuk dan memberi hormat, lalu berjalan menuju Kiao Chong San. Tetua klan Kiao, masalah murid Mu Chen Menhu, tanggung jawab ada pada keluarga suku, tetapi anak muda suka berkelahi, dan berdarah panas, itu normal. Karena masalah sudah sampai seperti ini, tidak ada kembali, dan satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah memberikan kompensasi. Keluarga Su saya bersedia menawarkan obat roh, dan secara pribadi merawat Chen Menhu, dan bahkan menawarkan harta ke Stellar Sun Mountain. Saya harap klan elder Kiao dapat bermurah hati, dan membiarkan masalah ini berlalu, Su Tai dengan ini meminta maaf kepada tetua klan Kiao. Selesai, Su Tai membungkuk. Pihak lain sudah meminta maaf, dan berbicara pelan, wajah Kiao Chong San akhirnya terlihat lebih baik. Aku tidak akan mempersulit keluarga sumu, perlakukan saja Chen Menhu seperti sebelumnya, dan untuk permintaan maafnya. Kami, Stellar Sun Mountain, bukan orang serakah. Tunggu dan lihat saja, huh. Dengan itu, Kiao Chong San menjentikan lengan bajunya, berbalik dan pergi bersama murid-muridnya. Masalahnya akhirnya berakhir, dan murid-murid keluarga Su menghela nafas lega. Pena tua klan hebat, bukankah lebih baik menyelesaikan ini lebih awal? Bodoh, tidak bisakah kau mengatakannya? Tetua klan agung tidak bisa menurunkan harga dirinya, jadi dia menggunakan Nona King R sebagai kambing hitam, tetapi tetua klan kedua berbeda, dia licik. Cara kedua tetua menangani berbagai hal juga berbeda. N, itu benar, tapi kalau dipikir-pikir, Su Yun terlalu berani, sepertinya ketika dia kembali ke keluarga Su, dia akan menderita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara dengan lembut. Tetua klan agung melihat sekeliling dengan dingin, dan keluarga su segera menutup mulut mereka, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Su Yun menatap penatua klan agung untuk sementara waktu, lalu duduk bersama King R dalam barisan besar, dan tidak dapat diganggu dengan penatua klan agung. Kami akan pergi setelah pertemuan pahlawan dimulai. Su Yun menatap King R dan berkata dengan serius. Sangat cepat. King R tertegun. Jika bukan karena sesuatu, aku bahkan berencana membawamu pergi sekarang. Su Yun menghela nafas, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu terus tinggal di keluarga Su, situasinya hanya akan bertambah buruk. King R, hadapi saja kompetisi ini, kamu tidak harus terlalu serius. N, King R menganggupkan kepalanya dengan patuh, dan menjawab dengan enteng. Dong, 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 dong. Saat itu, semburan guntur teredam seperti suara drum datang dari Cakrawala. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat pemandangan yang luas dan megah muncul. Di Cakrawala jauh, sebuah perahu naga raksasa melayang di udara, perlahan menuju ke atas. Bagian bawah perahu naga didukung oleh 9.981 susunan dewa, permukaan perahu itu penuh dengan permata dan kristal yang cerah, seluruh perahu tampak seperti naga berwarna-warni, menyelaukan mata. Itu adalah perahu naga 9 warna dari Sekte Harta Karun. Orang-orang dari Kongregasi Sekte Harta Karun ada di sini. Seseorang berteriak. Kongregasi Sekte Harta Karun. Su Yun mendongak. Jika mereka ada di sini, itu berarti. Kompetisi telah dimulai. 147. Perahu naga pelangi perlahan berlayar ke depan, di kedua sisi perahu, seratus penabuh genderang menabuh genderang dengan sekuat tenaga, suaranya meluap. Barisan bendera berkibar tertiup angin. Di atas bendera, sebuah karakter, harta, besar dicetak dengan bubuk emas. Di depan perahu naga, lebih dari seratus orang mengenakan jubah berwarna giyok, dengan rambut disanggul, dan harta magis emas dan perak yang berkilauan berdiri dengan tertib. Di depan orang-orang ini, adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih duduk di kursi roda, kakinya tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa berdiri tegak, satu tangan memegang kipas bulu, yang lain memegang secangkir teh semangat. Dia tertawa dan melihat ke atas. Adegan itu megah, megah dan megah. Ini adalah Kongregasi Sekte Harta Karun. Hanya perahu naga itu sendiri yang merupakan harta yang tak ternilai, setiap hiasan di perahu, setiap susunan, bernilai uang yang tidak diketahui jumlahnya. Orang-orang dari Kongregasi Sekte Harta adalah sekelompok orang yang mencintai harta, mereka tidak mencari kultivasi, tidak mencari kekuasaan, tidak mencari status, untuk uang. Terlebih lagi, karena mereka punya banyak. Orang-orang dari Kongregasi Sekte Harta Karun mengumpulkan semua harta di dunia, menyebabkan orang ngiler di atasnya, untuk menghindari masalah. Markas Kongregasi Sekte Harta Karun adalah perahu naga besar ini, ia melayang di langit di atas benua langit bela diri, itu keberadaannya tidak diketahui, selain pertemuan hari ini, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Ketika perahu besar itu mendekat, ia menutupi matahari, menebarkan bayangan ke seluruh puncak kusuang. Perahu itu mendekat. Aku adalah aku adalah. Sejumlah besar sosok terbang keluar dari perahu naga, langsung terbang menuju pusat puncak kusuang, di mana barisan pertempuran berada. Orang-orang dari Kongregasi Sekte Harta Karun telah tiba. Wuh! Pada saat yang sama, trompet merdu terdengar dari pintu masuk puncak, suara trompet itu berat, menindas hingga ekstrim, seperti raungan rendah naga. Mendengar itu, banyak orang Sekte dengan cemas keluar dari barisan, dan melihat ke arah pintu masuk puncak. Di jalan menuju puncak, cahaya emas terus berkedip, seolah-olah dewa telah turun, menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Deretan pria dan wanita yang mengenakan gaun bersulam emas memasuki puncak kusuang. Mereka semua adalah pria tampan dan wanita cantik, semua kimereka tebal dan luas, seperti lautan luas, langit tanpa batas, mereka mengenakan pakaian bangsawan, seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya emas, bahkan harta yang mereka kenakan adalah berwarna emas, masing-masing dari mereka memiliki lencana emas yang tergantung di pinggang mereka, di lencana itu ada segel naga emas yang panjang. Di tengah orang-orang ini, ada tandu emas besar, kursi tandu melayang di udara, dan seorang pria jangkung berjubah emas dengan aura bermartabat duduk di dalamnya. Tatapan orang ini tegak, alisnya serius, dan dia memancarkan aura yang bermartabat tanpa marah. Seluruh tubuhnya memancarkan sikap yang mulia dan tak tertahankan, dan dia sangat sombong. Orang-orang bangsa Long Ao ada di sini. Seseorang berteriak keras. Apakah itu Long Ao Tian? Apa? Pangeran bangsa Long Ao? Long Ao Tian? Kenapa dia ada di sini? Bangsa Long Ao benar-benar mengirimnya ke sini. Kekuatan keseluruhan bangsa Long Ao di benua selatan adalah salah satu yang terbaik. Saya tidak tahu berapa kali mereka mengambil tempat pertama dalam pertemuan pahlawan. Saya tidak menyangka bahwa kali ini mereka bahkan akan mengirim Long Ao Tian. Sepertinya mereka bertekad untuk menang, jika itu yang terjadi, bagi kita untuk mengambil tempat pertama, untuk mengambil harta Congregate of Treasure Sekte. Itu akan sulit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi tim yang seperti dewa yang mempesona dengan emosi yang rumit. Hati setiap orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kekuatan bangsa Long Ao, yang terkuat di wilayah selatan, otoritas mereka paling tinggi, tidak ada yang berani mengelus kumis harimau. Washu 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 Saat orang-orang dari bangsa Long Ao memasuki arena, sejumlah besar sosok muncul di langit, sekelompok orang yang mengenakan jubah dao, membawa pedang dao di punggung mereka, tampak polos dan sederhana. Sekte surga yang menelan. Sekte menelan surga yang tidak lebih lemah dari bangsa Long Ao. Mereka juga ada di sini. Ini adalah teknik sempurna mereka yang terkenal, melonjak 10 ribu mil, kan? Melonjak di langit, satu langkah 10 ribu mil. Itu benar. Jangan berpikir bahwa orang-orang sekte surga yang menelan semuanya adalah taois, mereka adalah pesaing terbesar bangsa Long Ao. Dalam kompetisi sebelumnya, tiga pembangkit tenaga listrik terkuat adalah bangsa Long Ao, sekte surga yang menelan dan sekte langit yang mendalam, dan yang memiliki harapan untuk masuk tiga besar, adalah sekte pedang abadi dan sekte api yang memancar. Tapi sekte pedang abadi selalu kalah dari sekte surga yang menelan, aku bertanya-tanya apakah mereka akan dapat menghapus penghinaan mereka sebelumnya kali ini. Seorang tetua sekte kecil berbicara kepada murid sektanya sendiri. Semua murid menganggukkan kepala karena terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi, jadi semua orang sangat tertarik. Hapus penghinaan kita sebelumnya, seberapa sulitkah itu, sekte pedang abadi ingin mengambil tempat pertama dalam pertemuan pahlawan hari ini. Nama keluarga yang bagus Teriakan percaya diri bergema dari Cakrawala, menyebabkan hati semua orang bergetar, mereka semua melihat ke atas, hanya untuk melihat beberapa pelangi terbang dari Cakrawala, beberapa wanita mengenakan pakaian ahli pedang menginjak pedang mereka terbang, mereka tampak percaya diri dan anggun, menyebabkan mata semua orang menyala. Yang memimpin adalah penatua klan agung dari sekte pedang abadi, dia terlihat berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, tetapi usia sebenarnya jelas jauh lebih tua, mengenakan jubah hijau, dia terlihat sangat serius, ada pasir merah. Antara alisnya, kidi sekitar tubuhnya terus berputar. Di sampingnya ada dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil. Tatapan semua orang menoleh ke kiri, itu adalah seorang wanita muda dan cantik, ekspresinya serius, tetapi mata musim gugurnya mencerminkan gairah yang tak dapat disembunyikan, dia berdiri di atas pedangnya di udara, menatap semua orang di puncak wusuangjue, pertarungan. Niat di matanya semakin padat dan lebih padat. Dan di samping wanita cantik ini, ada seorang wanita yang bahkan lebih cantik, dia mengenakan kain kasa putih bersih, rambutnya seperti tinta, dengan lembut melayang tertiup angin, wajahnya sangat indah, fitur wajahnya cantik, kulitnya seperti salju, sosoknya sangat indah dan anggun, dia seperti peri yang turun ke dunia fana, menarik perhatian semua orang, mereka tidak dapat menjauh. Ekspresinya acu tak acu, matanya yang seperti permata dengan ringan menatap kerumunan. Lehernya yang putih bersih bergerak sedikit, seolah dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya, tatapan peri tertuju pada sosok berjubah putih di paling belakang kerumunan. Bibir tipis merahnya yang menawan bergerak sedikit, dan kemudian dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tatapannya diturunkan, tidak lagi melihat siapapun. Tetuaklan ketiga, ada apa? Bai Yan San yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa, Long Sian Li berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa dari mereka mendarat di tempat peristirahatan Sekte Pedang Abadi, dan duduk. Namun meski begitu, sekitarnya masih sangat sepi. Shen Hong, yang memiliki ekspresi serius, melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa semua pria dari Sekte lain menatapnya dengan bingung. Sebagian besar mata mereka tertuju pada Long Sian Li. Dia mendengus dan segera membubarkan kinya. Tubuh semua orang menjadi dingin, bergetar, dan dengan cemas kembali sadar, dan menarik pandangan mereka. He he. Murid-murid dari Sekte Pedang Abadi semuanya tertawa kecil. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat klan Elder Long, jadi tidak apa-apa, meskipun setiap kali mereka melihatnya, mereka akan terpikat, dan jiwa mereka akan diambil. Situasi ini, Long Sian Li sudah terbiasa, dan tidak menganggapnya aneh. Dia mendarat di kursinya sendiri, sedikit menutup matanya, mengedarkan kinya dengan ringan, dan tidak peduli dengan sekelilingnya, seolah-olah dia terputus dari dunia. Melihat wanita itu kedinginan, tatapan semua orang tertuju pada wanita muda yang mengenakan pakaian blademaster kuning muda. Satu besar dan satu kecil, keduanya wanita cantik, masing-masing dengan pesonannya sendiri, harus dikatakan bahwa kualitas kecantikan dari Sekte Pedang Abadi jauh melampaui Sekte lainnya. Sekte langit yang mendalam ada di sini. Sama seperti tatapan semua orang direnggut oleh dua tetua klan dari Sekte Pedang Abadi, sebuah suara terdengar di seluruh puncak Wu Suang Jue. Su Yun yang berdiri di belakang keluarga Su mendengarnya, jantungnya tiba-tiba melonjak, jejak permusuhan melintas di matanya, dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah pintu masuk puncak gunung. Di pintu masuk puncak gunung, tiga puluh sosok masuk, semuanya berpakaian hitam, dengan pola putih di pakaian mereka, semuanya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, ki mereka tertahan, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam mereka. Mereka tidak memiliki kesombongan dari Kongregasi Sekte Harta Karun, tirani bangsa Long Ao, keanggunan dari Sekte Surga yang menelan, keganasan dari Sekte Pedang Abadi, apa yang mereka miliki, adalah kata yang sederhana. Kepercayaan diri. Itu benar. Sekte Langit yang mendalam hanya memiliki 30 orang, bahkan jika itu adalah Sekte Kecil, mereka tidak akan mengirim begitu sedikit orang, tetapi, mereka hanya memiliki begitu sedikit orang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Langit yang mendalam memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri. Di mata mereka, orang-orang ini cukup untuk menangani pertemuan pahlawan yang terjadi setiap tiga tahun sekali. Orang-orang Sekte Langit yang mendalam memilih tempat untuk beristirahat, mereka tidak mengirim murid sebelumnya, tetapi belum terlambat. Salah satu dari mereka mengeluarkan harta yang tidak diketahui, meletakkannya di tanah, dan susunan besar terbentuk. Tatapan Suyun menyapu orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam. Tian Xi, Tian Xi, Tian Xi, tidak di sini. Kali ini, mereka hanya mengirimkan kecemburuan surga yang tidak memiliki kekuatan apapun. Mata Suyun melayang, pikirannya bergumam pada dirinya sendiri. Tuan muda, ada apa? Kinger yang berada di samping memalingkan kepalanya yang mengemaskan, dan menatap wajah Suyun dengan bingung. Ah, tidak apa-apa. Beberapa Sekte terkuat telah tiba, dan jemaat Sekte Harta Karun telah tiba, yang berarti pertemuan telah dimulai. Setelah semua orang duduk, pemimpin Sekte dari Kongregasi Sekte Harta Karun yang duduk di kursi roda, segera mengulurkan tangannya ke arah cincin penyimpanan emas di jarinya. Cincin penyimpanan melepaskan lingkaran aura cahaya, menyelimuti kedua tangannya, dan dengan lambayan tangannya, dua gumpalan cahaya giyok halus keluar dari telapak tangannya, aura cahaya naik ke langit, melayang di atas susunan pertempuran. Pemimpin Sekte Jemaat Harta Karun dengan cepat menggenggam kedua tangannya, dengan cepat membentuk segel tangan, melepaskan dua lariki, menyegel dua gumpalan cahaya batu giyok di udara. Kemudian, dia membuka mulutnya. Setiap orang, setiap tiga tahun sekali, KTT tak tertandingi, pertemuan para pahlawan, untuk menentukan pemenangnya. Hari ini, hari ini adalah pertemuan pahlawan termegah di benua selatan. Hari ini, juga merupakan pertemuan berbagai sekte di benua selatan. Saya adalah Raja Harta Karun Dewa, mewakili kongregasi Sekte Harta Karun untuk mempersembahkan dua harta sekte saya, sebagai hadiah untuk pemenang duel, sekte manapun yang dapat diperoleh. Tempat pertama atau kedua, kedua harta ini akan menjadi milik sekte itu. Raja Harta Karun Dewa tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan, kedua harta ini adalah harta kelas atas, dekat dengan kelas yang. Mereka semua adalah harta langka, dekat dengan harta kelas yang. Sekte di sekitarnya gempar, mendidih karena kegembiraan. Mereka menduga bahwa kedua harta ini sangat kuat, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kedua harta ini akan memiliki nilai setinggi itu. Harta Karun di sebelah kiri disebut, Stellar Transposition, dan itu digunakan untuk membayar seseorang kembali dengan koin mereka sendiri. Ini adalah harta sihir terikat kehidupan dari dewa, Saint Venerable Starsout. Itu dapat dengan mudah menyerap serangan dari keberadaan apapun dan menyegel serangan keberadaan itu ke dalam harta Karun setelah mengaktifkan harta Karun ini, ia dapat melepaskan serangan yang sebelumnya disegel dan mengembalikan semuanya ke penyerang. Haha, mungkin ini tidak terlalu mengesankan, tapi semuanya, jangan cemas. Ini memiliki aspek yang lebih kuat, dan itu adalah memori fotografinya. Selama seseorang memakai harta ini, mereka dapat menerima kekuatan bintang dewa di dalam harta untuk membersihkan mata mereka, meningkatkan penglihatan mereka, dan memiliki memori fotografi. Terlepas dari apakah itu melatih teknik mistis atau menyiapkan susunan untuk membuat pil, itu sangat membantu. Ingatan fotografis memberi seseorang rasa obat mereka sendiri. Dengan mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya meledak dalam diskusi, segala macam seruan, iri hati, dan suara kerinduan keluar. Tanpa diragukan lagi, ini memang harta yang kuat, dengan item ini, bahkan jika seseorang bertemu dengan ahli yang lebih kuat dari dirinya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Harta Karun Dewa tertawa ketika dia melihat keheranan di mata semua orang, jejak kebahagiaan muncul di wajahnya, dan dia berteriak keras lagi. Bintang pergeseran biduk, ini hanyalah hadiah untuk pahlawan tempat kedua, semua orang jangan terburu-buru untuk kagum, lihat Harta Karun pertama. Raja Harta Karun Dewa melambaikan tangannya, harta yang mengambang di udara bergetar dua kali, dan terbang keluar. Itu adalah kristal aneh yang berkelap-kelip dengan cahaya pelangi, kira-kira seukuran bola mata, di bawah cahaya, itu sangat indah, sangat indah. Apa ini? Aku tidak bisa merasakan ki apapun. Aku ingin tahu kelas berapa itu. Saya mendengar dari pemimpin sekte saya, salah satu dari dua harta ini adalah benda suci, dan harus diperoleh. Mungkin, itu item ini. Semua orang dari sekte saling berbisik. Dewa Harta Karun Raja membuka mulutnya lagi, harta karun ini disebut kekuatan gaib raja. Itu adalah harta amplifikasi, fungsinya tidak rumit, selama itu tertanam di hati, itu akan memungkinkan kiroh mendalam pemakainya membawa lima atribut utama kekuatan. Emas, kayu, air, api, bumi. Itu juga berarti, dengan memakainya, seseorang dapat menggunakan True Divine Spirit Key, Scarlet Star Spirit Key, Frigate Aqua Spirit Key, Swift Wind Spirit Key dan Spirit Life Key secara bersamaan. Memiliki kekuatan dari lima elemen. Dengan mengatakan itu, seluruh tempat itu sunyi. Itu sangat sunyi sehingga menakutkan, seolah-olah jarum yang jatuh akan seperti bel berbunyi. Semua orang tercengang. Lupakan para murid, bahkan tetua klan terkejut. Seolah-olah pada saat itu, tidak ada yang bisa mengendalikan keadaan pikiran mereka. Mendapatkan, Anda harus mendapatkannya, Su Yun. Jika Anda bisa mendapatkannya, di masa depan, Anda tidak akan tertandingi. Mendapatkan, Anda harus mendapatkannya. Pada saat berikutnya, raungan isteris tetua pedang keluar dari manual pedang tanpa batas, membangunkan Su Yun. Su Yun menatap ke langit, melihat permata yang gemilang, bibirnya bergumam, kekuatan gaib raja. Baiklah. Melihat semua orang masih sok, Dewa Harta Karun Raja terlalu malas untuk berbicara lagi, dia melambaikan tangannya, dan Monark Occult Force secara otomatis terbang kembali ke posisi semula. Kemudian dia mendengar Raja Harta Karun Dewa berteriak. Pertemuan pahlawan sekarang akan dimulai, semua sekte mohon bergiliran untuk menantang. Saya akan menilainya sendiri, dan memutuskan namanya. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, pemenangnya adalah Raja, siapa yang tertawa terakhir, harta itu akan menjadi milik orang itu. Kata-kata ini seperti palu di kepala, membuat semua orang terbangun. Pada saat itu, mata semua orang dipenuhi semangat juang yang tidak bisa padam. Salah satu ahli dari sekte tidak berbicara omong kosong, dan segera melompat ke tengah barisan pertempuran, menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala murid sekte batu berwarna, Zhang Ban Bao, ada di sini untuk mencari bimbingan dari semua senior. 148. Sekte batu berwarna kecil berani menjadi begitu sombong. Dengan itu, seorang murid dari Smokey Win Valley melompat ke barisan pertempuran dan mulai bertarung dengan Zhang Ban Bao. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, hanya pada tahap kedua dari murid Intiroh, tetapi dipilih untuk bertarung di puncak Wu Suang Jue, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa. Hanya untuk melihat mereka berdua bertukar pukulan, Kiroh yang mendalam menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka mulai membunuh satu sama lain dengan gila-gilaan, semua jenis teknik mistik yang indah digunakan, satu demi satu, pertarungan berjalan lancar, itu adalah mata. Pembuka untuk para penonton, mereka bertepuk tangan dan bersorak. Para murid dari kelompok sebelumnya tidak pernah sehebat ini. Dan ini hanya membuang-buang tenaga. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan kita miliki di masa depan. Pemimpin dari Kongregasi Sekte Harta Karun memandangi dua sosok yang bergerak di dalam barisan dan menganggupkan kepalanya. Kekuatannya memang tidak buruk, tapi gerakannya terlalu palsu, ada terlalu banyak kekurangan, setiap peserta dari bangsa Long Aosaya dapat mengalahkannya dalam waktu lima nafas. Tanpa menunggu orang-orang dari Kongregasi Sekte Harta Karun untuk menjawab, sebuah suara yang dalam terdengar dari belakang. Raja Harta Karun Dewa menoleh untuk melihat, dan melihat area peristirahatan bangsa Long Aosaya, satu-satunya Raja Bangsa Long Aosaya, Long Aosaya, memegang secangkir teh roh, tertawa dan berkata. Ketika para tetua dari koloret roksak dan Smokey Win Valley mendengarnya, wajah mereka menjadi jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Dari segi kekuatan, kedua sekte itu bukanlah lawan bangsa Long Aosaya. Namun, ini hanya murid utama. Ketika para murid elit naik, itu akan menjadi pertunjukan utama. Sekalipun kekuatan mereka rendah, tetapi dalam hal kekuatan individu, mereka masih memiliki peluang. Pertemuan pahlawan tak tertandingi ini sebenarnya adalah pertempuran gesekan. Pada tahap awal, murid yang lebih lemah akan naik dan menghabiskan kekuatan sekte lain. Ketika sekte lain tidak dapat mengirimkan elit mereka, mereka akan terus menguras tenaga mereka, memberikan kemudahan bagi elit sekte mereka sendiri, menciptakan kondisi untuk kemenangan. Semakin banyak orang yang dikirim sekte, semakin menguntungkan. Pertemuan pahlawan tanpa tanding tidak membatasi berapa banyak orang yang dapat dikirim oleh setiap sekte, tetapi jika sekelompok besar orang datang, orang akan memandang rendah mereka. Bukankah ini hanya memanfaatkan situasi dan menindas beberapa orang dengan angka? Bang! Pada saat ini, suara teredam terdengar dari formasi duel. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat sesosok terbang keluar dari formasi duel. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan beberapa suap darah. Baru saja dia berdiri, dia pingsan lagi. Smokey Winfali menang. Raja Harta Karun Dewa berdiri dan berteriak. Baiklah! Murid-murid dari Smokey Winfali semua berdiri dan berteriak dengan penuh semangat. Penatua dari lemba angin Smokey juga sangat terhibur, dan tertawa. Sebaliknya, orang-orang dari sekte batu berwarna memiliki ekspresi gelap. Dua murid berlari keluar dari area istirahat dan menarik orang yang tidak sadarkan diri itu kembali. Biasanya, jika sebuah sekte dikalahkan, mereka harus menunggu dua kelompok lagi sebelum mereka dapat mengirimkan murid mereka. Jika dua sekte mengirim murid mereka pada saat yang sama, itu akan menjadi battle royale tiga orang. Namun, situasi seperti itu jarang terjadi. Meski pertarungan sampai mati, orang-orang dari sekte masih memahami konsep kesopanan. Tentu saja, ada juga keadaan khusus. Jika murid dari dua sekte teratas bertarung, dan sekte lain takut dan tidak ada yang menantang mereka, pihak yang kalah masih bisa mengirim murid untuk menantang mereka. Dentang Suara siulan pedang bisa terdengar saat pedang terbang yang menyilaukan dan tajam menembus barisan duel. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke atas untuk melihat seseorang yang mengenakan jubah ahli pedang mewah dengan anggun mendarat di gagang pedang seperti bulu. Dia adalah murid dari sekte pedang abadi. Kakak senior, tolong beritahu saya. Orang dari sekte pedang abadi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Wajah murid Smokey Winfali berubah saat dia berteriak, hati-hati. Keduanya mulai berkelahi. Perhatian semua orang sekali lagi tertarik pada mereka. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Teknik mistis tidak ada habisnya. Beberapa orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri mulai merasa gugup. Jika mereka naik, bisakah mereka menang melawan orang-orang ini? Wilayah keluarga Su. Su King Er. The Great Clan Elder melihat susunan duel dan memanggil. Mendengar itu, King Er ingin pergi, tapi Su Yun menghentikannya. Jangan khawatir, Tuan Muda, tidak apa-apa. King Er mengungkapkan senyum yang indah dan memanggil dengan lembut. Dia kemudian melepaskan tangan Su Yun dan berjalan mendekat. Mata Su Yun menyapu Great Clan Elder. Melihat tetua klan kedua sedang menatapnya, dia memberi isyarat dengan matanya untuk waspada. Tetua klan kedua dan nyawa Su Si Long ada di tangan Su Yun. Siapa yang berani melanggar perintahnya? Dia segera menganggupkan kepalanya. Klan Elder, perintah apa yang kamu miliki? King Er membungkuk. Besiaplah, kamu akan naik nanti. Tetua klan agung berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Saat dia mengatakan itu, King Er tertegun. Belum lagi dia, bahkan para murid di sekitarnya sangat terkejut dan tercengang. Ini, penatua klan hebat, King Er adalah peserta unggulan keluarga Sukami. Dia akan menjadi yang terakhir naik. Mengapa? Mengapa kamu mengirimnya di awal? Bukankah ada banyak peserta unggulan? Tetua klan agung berkata dengan acuh-ta'acuh, Bai San, Hei Sui, Bai Guang dan Hei Dian sudah cukup. King Er akan naik lebih dulu dan memamerkan kekuatan keluarga Sukita. Ini, King Er berada dalam posisi yang sulit. Apa? Anda ingin tidak mematuhi perintah saya? Wajah grit klan Elder menjadi gelap dan mendengus. Wajah King Er berubah. Dia segera berkata, King Er tidak berani. Itu bagus. Tetua klan agung menoleh dan berkata dengan dingin, Besiaplah. Orang-orang dari lembah angin Smokai akan segera dikalahkan. Iya, King Er menganggupkan kepalanya. Dia tidak berbicara lagi. Dia berjalan ke samping dan duduk bersila. Dia mulai melakukan pemanasan. Kebencian di mata Su Yun sangat kuat. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia hanya bisa bertahan. Kamu Su Yun, kan? Tepat pada saat ini, sebuah suara memanggil. Su Yun menoleh untuk melihat. Dia melihat wajah yang dikenalnya di depannya. Orang yang datang berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan lencana pesanan keluarga Su. Untuk bisa datang ke sini, dia harus menjadi ahli dari sekte dalam keluarga Su. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Su Xiao. Dia berkata dengan lembut. Su Xiao. Beberapa gambar muncul di benak Su Yun. Dia memiliki kesan. Ini sepertinya adalah orang yang dia temui di Marsial Bond Mountain. Apa masalahnya? Dia menoleh dan bertanya. Su Yun? Sarung pedang di punggungmu. Untuk apa ini? Tatapan Su Xiao mendarat di sarung pedang. Matanya berkilat dengan sedikit kerumitan. Mendengar itu, Su Yun menjadi waspada. Dia memandangnya dan berkata, Untuk apa sarung pedang itu? Tentu saja itu untuk pedang. Mengapa? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya merasa sarung pedang ini terlihat lebih baik. Su Xiao mengungkapkan senyuman. Wajah pucatnya mengungkapkan sedikit kerumitan. Hari ini, Su Xiao bahkan lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya mencapai bahu. Itu menutupi setengah wajahnya. Kulitnya sangat pucat. Dia tidak lagi memiliki citra pemuda tampan. Mungkin karena insiden sebelumnya dia mengalami pukulan besar. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa dia telah bergegas ke Sekte Dalam dari murid Sekte Luar dalam waktu sesingkat itu. Dia adalah salah satu murid elit dari Sekte Dalam. Su Yun melihat bahwa Su Xiao tidak berbicara. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat susunan duel. Tapi ketika pandangannya beralih, dia tiba-tiba melihat area Sekte Pedang Abadi. Orang yang duduk dengan mata tertutup diam-diam menatapnya. Ketika Su Yun menoleh, dia buru-buru menutup matanya. Ekspresinya tetap tenang. Tapi jari Gio kramping di lututnya meringkuk dengan gugup. Wanita ini, mengapa dia menatapku? Su Yun bingung. Po Chi. Saat itu, suara indik telinga dari daging yang dipotong keluar. Murid-murid Smokey Win Valley dipotong. Darah mengalir di seluruh tanah. Lembah angin Smokey dikalahkan. King R. memandang penatua klan agung. Melihat bahwa dia tidak memberi isyarat. Dia tidak bergerak. Pada sesosok terbang keluar dari bangsa Long Ao. Dibandingkan dengan sekte lain, orang-orang dari bangsa Long Ao sudah gelisah. Sudah menjadi fitrah bangsa ini untuk berperang. Karena itu, bangsa ini diam-diam dikenal sebagai bahaya tersembunyi terbesar di wilayah selatan. Orang-orang dari bangsa Long Ao naik ke atas panggung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mulai berkelahi. Pria itu berjalan seperti naga dan harimau. Dia bahkan tidak mengambil harta apapun. Dia langsung mendekati murid sekte pedang abadi. Tiga pukulan mendarat di tubuh pedang. Dalam sekejap, dia terpaksa mundur. Langkah kaki murid itu berantakan. Dia sudah dirugikan. Hanya tiga nafas telah berlalu. Nafas keempat. Saat itu, pangeran dari bangsa Long Ao. Long Ao tian tiba-tiba berbicara. Orang-orang dari bangsa Long Ao mendengarnya. Sosoknya tiba-tiba meledak. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan murid sekte pedang abadi dan menendangnya. Bang. Murid sekte pedang abadi terlempar keluar dari barisan duel. Dia benar-benar mengalahkan lawannya dalam waktu kurang dari lima nafas. Bangsa Long Ao menang. Hualah. Para ahli dari Swallowing Heavens Sek naik ke atas panggung. Perhatian semua orang ada di atas panggung. Tidak ada yang mengira bahwa giliran dua sekte teratas untuk bertukar pukulan begitu cepat. Orang-orang dari bangsa Long Ao dan sekte surga yang menelan tidak menyerah satu sama lain. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka. Tanah berguncang karena serangan mereka. Jika bukan karena susunan yang melemahkan kekuatan penghancur serangan, seluruh puncak Usu Wangjue akan dihancurkan oleh para ahli sekte. Kedua sekte itu bertarung tanpa henti. Tapi fondasi sekte langit menelan lebih kuat. Di babak pertama, mereka nyaris menang melawan bangsa Long Ao. Melihat itu, Long Ao Tian mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dua sekte kecilnya naik untuk menunjukkan wajah mereka. Setelah kalah, mereka mengirim ahlinya untuk bertarung. Pertemuan pahlawan sangat intens. Su Yun menatap Great Clan Elder. Bukankah dia ingin King Air naik? Kenapa dia tidak bergerak? Sebagian sekte tidak mengirim murid mereka. Mereka mungkin sedang menonton. Tetapi jika mereka tidak bergerak, mereka akan dipandang rendah oleh sekte lain. Akhirnya, setelah diskusi, sekte langit menelan dan orang-orang bangsa Long Ao bertarung selama 4-5 putaran. Akhirnya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Sinar cahaya emas menyapu seluruh puncak gunung. Setelah itu, raungan naga turun dari langit dan mendarat di barisan duel. Bunga emas muncul di depan mata semua orang. Sebelum mereka bisa melihat orang itu dengan jelas, seseorang sudah mendarat di barisan. Orang-orang dari bangsa Long Ao. Tolong beritahu saya. Sebuah suara rendah keluar. Orang-orang dari bangsa Long Ao segera bergerak. Tanpa jejak reservasi. Tanpa jejak ragu-ragu. Tanpa jejak belas kasihan. Tiraniki yang unik untuk bangsa Long Ao segera meledak. Roh Ki yang mendalam menyelimuti orang dari sekte surga yang menelan dengan erat. Dia benar-benar tertekan. Dia ingin menghasut Ki-nya untuk bertarung. Tapi dia terkejut menyadari bahwa Ki roh mendalamnya sedang ditekan oleh Ki lawan. Dia tidak bisa bergerak. Dong. Semburan suara tumpul keluar. Orang dari Swallowing Heaven Sek langsung dipukul di bagian atas kepalanya. Seluruh tubuhnya hancur ke tanah. Tanah retak dan debu beterbangan kemana-mana. Gelombang Ki yang meledak dari kepalan itu seperti pusaran air yang menyebar ke segala arah. Itu seperti bom. Apakah orang dari sekte menelan surga itu hidup atau mati? Tidak ada yang tahu. Sesi. Semua murid menghirup udara dingin. Sangat gagah. Semua orang hanya memiliki pemikiran itu di benak mereka. Dia pasti peserta unggulan dari bangsa Long Ao. Su King Er. Tepat pada saat itu, penatua klan agung berbicara. King Er terkejut. Dia berbalik untuk melihat. Naik. Sebuah suara rendah keluar. 149. Su Yun akhirnya mengerti. Sebelumnya, lawan terlalu lemah. King Er bisa dengan mudah mengalahkannya, tapi sekarang berbeda. Lawannya tidak hanya kuat, tapi juga kejam. The Great Clan Elder ingin memilih lawan yang lebih kuat dan lebih kejam untuk King Er. Apakah motifnya untuk membalas dendam pada King Er? Bajingan tua ini. Su Yun mengutuk. Apa yang salah? Saat itu, suara tetua pedang tiba-tiba keluar. Senior, mengapa kamu keluar? Haha, acara yang sangat menarik. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Saya merasakan kidari banyak seniman bela diri yang kuat, jadi saya kehabisan. Hei, apa yang baru saja kamu kutuk? Penatua pedang bertanya, jadi Su Yun mengatakan yang sebenarnya. Mendengar itu, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Sebagai penatua klan agung, kamu berpikiran sempit. Agar keluarga Sukamu dapat bertahan sampai sekarang, kamu benar-benar kuat. Sebagai pemimpin, pertama-tama Anda harus memiliki hati yang besar, tetapi penatua klan agung ini sangat picik, dia gagal. Aku tidak peduli seberapa piciknya dia, aku hanya berharap King Er dapat pergi dengan selamat. Dia adalah satu-satunya kerabatku yang tersisa di dunia ini. Semua yang aku lakukan, hanya agar dia aman dan bahagia. Jika dia terluka karena ini, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan membunuhnya. Su Yun bergumam, sifat iblis dalam kata-katanya berangsur-angsur terungkap. Kamu ah kamu, penatua pedang tertawa getir, apakah ini sepadan? Apakah ada yang lebih berharga dari ini? Dia tidak peduli dengan kekuasaan, tidak peduli dengan uang, dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan. Jika bukan karena King Er, mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk berlatih? Hasil! King Er membawa pedang harta karun air awan dan berjalan ke barisan duel. Arrai berkilau menutupi tubuhnya. Tatapan semua orang tertuju pada gadis muda dan belum dewasa ini. Mengenakan jubah blademaster yang bersih, wajahnya yang lembut tidak memiliki riasan apapun. Matanya seperti air musim gugur, rambutnya seperti air terjun, kulitnya seperti krim, dan sosoknya seperti bunga yang lembut. Sulit membayangkan bahwa gadis cantik seperti itu sebenarnya adalah peserta unggulan dari keluarga Su. Apakah dia benar-benar seorang ahli yang telah dipelihara dengan susah payah oleh sang patriark? Semua orang dari berbagai sekte bingung. King Er memegang pedangnya di satu tangan, dan perlahan berjalan ke depan. Sepasang matanya yang seperti permata menatap peserta tirani Long Aonishen yang mengenakan jubah emas. Pedangnya sedikit miring, mengungkapkan niat dingin. Tolong beritahu saya. Dia bergumam pelan. Namun, kata-kata ini seperti tombol bom, langsung meledakkan lawan. Pria berjubah emas itu bergerak, menyapu kegilaan emas, dan dengan keras menekan ke depan. Orang itu tidak menunjukkan belas kasihan. Tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah harta ajaibnya, Golden Light Glove. Mengaum. Di dunia gaib, sepertinya ada naga dewa yang mengaum. Pola emas muncul di wajah serius orang itu, seolah-olah naga ilahi melayang di udara. Suara mendesing. Aura yang kuat berubah menjadi angin kencang dan meledak. Para penonton bergidik ketakutan saat mereka menahan nafas dengan penuh perhatian. Orang-orang di sekitar bahkan mengangkat tangan untuk menutupi wajah mereka seolah-olah mereka tidak berani melihat langsung gerakan ganas dan tirani ini. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, cahaya dingin terbang ke atas. Seperti meteor di langit malam, itu melintas dan menghilang. Tidak ada yang punya waktu untuk menangkap bayangan pedang sebelum mereka merasakan ledakan rohki yang mendalam. Tanpa suara dan secepat angsa. Ketika gadis itu menyarungkan pedangnya, rohki yang mendalam telah menghilang, benar-benar tersembunyi di dalam pedang. Semua tindakan ini diselesaikan dalam satu tarikan waktu. Perwakilan bangsa Long Ao yang mengesankan seperti naga tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan berhenti. Semua orang tercengang. Lingkungan sangat sunyi, raungan naga menghilang, teriakan pedang menghilang, semuanya menghilang, dan semuanya kembali ke titik awal. Saat itu, ki di tubuh orang itu tiba-tiba runtuh, seperti gunung yang runtuh, dia roboh. Jika seseorang dengan mata tajam melihat dengan hati-hati, mereka pasti bisa melihat bekas luka pedang tipis di pundaknya. Bekas luka pedang itu sangat akurat, itu tidak membahayakan nyawanya, tetapi memotong saluran kinya, menyebabkan semua rohki yang mendalam di tubuhnya bocor keluar, mengganggu aliran kinya, dan dengan paksa menghentikan teknik mistiknya. King R memiringkan tubuhnya sedikit. Celepuk. Perwakilan bangsa Long Ao segera jatuh ke tanah, berkedut beberapa kali, tiba-tiba kulit di tubuhnya terbelah, sejumlah besar darah mengalir keluar, dia langsung terluka parah. Diam. Sangat sepi. Begitu sunyi sehingga tak terbayangkan. Semua tetua klan memfokuskan mata mereka, melihat wanita muda yang dengan lembut menyarungkan pedangnya, melihat sosok yang bahkan tidak memiliki setitik debu di atasnya, hati mereka semua berbeda. Separuh dari murid sudah tercengang, mata mereka sebesar sapi, menatapnya seolah-olah mereka membatu. Satu gerakan. Dari awal sampai akhir, itu hanya satu gerakan. Dua gerakan. Itu adalah seorang ahli dari bangsa Long Ao. Dia benar-benar dikalahkan oleh lawan. Apakah itu mungkin? Apakah ini ahli dari keluarga Su? Long Ao Tian berdiri, ekspresi tirani di wajahnya, dia berteriak, Zhang Ming. Siap-siap. Ya, yang mulia. Seorang peserta dari bangsa Long Ao segera pergi untuk melakukan pemanasan. Di sisi sekte pedang abadi. Yan Shan. Murid ada di sini. Pergi dan bersiaplah. Tunggu sampai dia kelelahan, lalu kamu naik. Ya, menguasai. Seluruh puncak Wu Suang Jue gempar karena pertempuran, suara diskusi tidak berhenti, berdengung, dari kecil ke besar. Sisi keluarga Su sudah bersorak, setelah bertarung begitu lama, beberapa murid keluarga Su telah naik, tapi King R adalah yang pertama menang, dan itu bahkan satu gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Meskipun dia tidak berada di ranah murid Jiwaroh, teknik pedangnya sudah alami, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, pada waktunya, dia akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Raja Harta Karun Dewa menganggupkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan senyum puas, dia berdiri dan berteriak, keluarga Sumenang. Dengan itu, sorakan menjadi lebih keras. Biarkan aku merasakan ilmu pedangmu. Sangat cepat, orang lain melompat ke barisan pertempuran. Semua orang melihat ke atas, itu adalah elit dari Exuding Firesack, kekuatannya sudah pada tahap ke-6 dari Spirit Core Disciple, kekuatan King R saat ini tidak dapat dideteksi, kemungkinan besar dia mengenakan Harta Karun untuk menyembunyikan kultifasinya. Sebagai seorang ahli yang dipersiapkan oleh Patriarch, dia harus menyembunyikan kekuatannya sendiri, dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya begitu saja, jika tidak dia akan dengan mudah menjadi sasaran lawan. Mohon bimbingannya. King R membungku, wajahnya yang halus dipenuhi dengan tekat, matanya menatap lawan, mengeluarkan pedangnya dan melangkah maju. Ki-nya suram. Langkahnya mantap dan cepat. Ujung pedang itu tepat dan tajam. Tatapannya sejajar dengan ujung pedang, kemanapun dia melihat, pedang itu akan ada di sana. Serangannya sempurna, pertahanannya sempurna. Su Dongfang yang menonton, keinginan kuat untuk memiliki muncul di matanya. Wanita seperti ini, mengapa dia mengikuti si sampah Su Yun dengan sepenuh hati? Su Dongfang mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya dan berpikir. Titik. Sepuluh putaran kemudian. Wanita muda di barisan pertempuran masih memegang pedangnya. Lantai di sekitarnya dipenuhi dengan darah para murid dari sekte lain. Seorang murid dari Istana Dewa Tiga barang tergeletak di lantai, tak sadarkan diri, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang, tombaknya sendiri berserakan di lantai. Melihat lawannya, King R, dia tidak terluka sama sekali. Kemenangan. Semua orang tidak percaya. Dia seorang diri mengalahkan sepuluh pakar elit dari sekte lain. Tetua klan tidak bisa duduk diam lagi. Tidak ada yang mengira bahwa wanita muda dari keluarga Su akan sangat gagah berani. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa pelayan wanita kecilmu akan sangat kuat. Teknik pedang ini, tes tes tes, orang biasa perlu berlatih selama lebih dari sepuluh tahun untuk bisa mencapai ini. Penatua pedang berseru. Tapi dia hanya berlatih selama beberapa tahun. Wajah Su Yun tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa King R akan begitu kuat. Sepertinya saya tidak khawatir. Tapi meskipun dia kuat, sekte lain tidak bisa dianggap enteng. Dia terus bertarung, dan sudah menghabiskan terlalu banyak energinya. Lanjutkan pertempuran. Dia pasti akan kalah. Jadilah. Tidak masalah. Saya tidak ingin dia terus bertarung. Peringkat keluarga Su tidak ada hubungannya dengan saya. King R memegang pedangnya, terengah-engah, setelah bertarung terus-menerus, Ki di tubuhnya telah habis, jelas dia tidak bisa melanjutkan pertempuran. Yan Shan. Saat itu, sebuah teriakan keluar, bergema di seluruh puncak Wu Suang Jue. Dari area sekte pedang abadi, seorang wanita muda yang seumuran dengan King R perlahan berjalan keluar. Tatapan wanita muda itu tajam, matanya dipenuhi gairah, menatap King R, langkah demi langkah, pedang di tangannya, juga bergetar saat ini. Di bawah panggung, Bai Yan Shan selalu memperhatikan setiap gerakan King R. Awalnya, mereka berdua memiliki kesepakatan di keluarga Su, untuk bertarung di masa depan, dan hari ini adalah hari untuk memenuhi janji tersebut. Saudari junior Bai akan naik. Yan Shan. Kakak senior Bai, kamu bisa melakukannya. Saudari junior Bai, kamu harus menang. Para murid dari sekte pedang abadi gempar, satu persatu, mereka berdiri dan berteriak. Saat ini, Bai Yan Shan sudah memasuki barisan pertempuran. Melihat King R yang terengah-engah, dia tidak bergerak. Aku akan memberimu waktu untuk pulih, kamu bisa minum pil pengembalian Ki, lalu bertarung denganku. Bai Yan Shan berkata dengan lembut, tetapi niat bertarung di dalam hatinya sangat kuat, dia haus akan pertempuran, dia bahkan lebih haus untuk berdebat dengan seorang seniman bela diri yang kuat. Tidak dibutuhkan, Anda dapat bergerak kapan saja. King R menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oh, Bai Yan Shan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu tidak mau bertengkar denganku. King R tidak mengatakan apa-apa, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya, dan mempersiapkan diri. Dia telah mengalahkan sepuluh ahli dari sekte lain, dan sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, melawan Bai Yan Shan, dia tidak memiliki peluang untuk menang, mengapa dia harus bertahan. Selain itu, dia telah berjanji pada Su Yun, dia bisa dengan santai berurusan dengannya. Dia tidak perlu menjawab keluarga Su. Hanya itu. Pemikiran King R masuk akal, tapi di mata Bai Yan Shan, itu adalah penghinaan dan provokasi. Apakah aku tidak layak bagimu untuk bergerak? Bai Yan Shan mengerutkan kening, matanya dipenuhi amarah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera bergegas ke depan, ujung pedangnya padat, sombong. Apakah kau lupa dengan janji kita? Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus bertarung denganku. Suara halus keluar, ujung pedang sudah mencapai. Langsung ke vital, bahkan tidak satu inci belas kasihan. Jika King R tidak bertahan, dia pasti akan mati. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka, mereka tidak berharap Bai Yan Shan begitu tenang di luar, tetapi metodenya sangat kejam. Su Yun menatap pertempuran itu, hatinya berharap King R bisa meninggalkan barisan lebih awal. Su Yun. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah suara tetua klan agung. Murid ada di sini, hatinya tegang, dia menahan amarahnya dan berjalan mendekat. Siap-siap. Tetua klan agung berkata dengan acuh tak acuh. 150. Mendengar kata-kata tetua klan agung, keluarga sesemua menoleh untuk melihat Su Yun. Su Tai takut. Dia khawatir setelah Su Yun meninggal, tidak ada yang akan memberinya penawarnya. Setelah berpikir sebentar, dia berjalan mendekat. Tetua klan agung, ini tidak pantas. Bai Yan San adalah murid langsung dari tetua klan agung Shen Hong dari Sekte Pedang Abadi. Tingkat kultifasinya tak terduga, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta kelas atas dari Sekte Pedang Abadi. Dia sangat kuat. Su Yun hanyalah murid Sekte Luar, untuk dapat mengamati pertemuan pahlawan sudah merupakan berkah dari tiga kehidupan. Untuk membiarkannya naik, bukankah itu terlalu dini? Lebih awal. Mengapa lebih awal? Tetua klan besar berkata dengan acuh tak acuh, King Er dapat menghabiskan lebih dari setengah kekuatan Bai Yan San. Meskipun Su Yun adalah murid Sekte Luar, kultifasinya tidak sederhana. Dia hampir berada di tahap kedelapan dari alam murid perantara roh. Seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Bai Yan San yang kelelahan, bukan? Chow Chow Ibumu. Su Yun sangat ingin berteriak. Dia menghapus mata ilahi skala surgawi. Jika Penatua Klan Agung tidak bisa melihat melalui kultifasinya, dia pasti akan curiga. Dia hanyalah murid perantara roh tahap kedelapan, dan dia ingin menantang murid inti roh. Bagaimana tekanannya bisa kecil? Meskipun dia memiliki pengalaman membunuh orang yang ada dalam daftar buronan, saat itulah dia menggunakan seni pedang tanpa batas dan kekuatan pedang kematian. Sebagian besar mengandalkan teknik kultifasi dan keterampilan mistik. Jika dia menggunakan semua ini di depan semua orang, bukankah semua orang akan tahu bahwa dia adalah penguasa pedang tanpa batas? Para ahli dari Sekte Pedang Abadi ada di sana, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Tetapi jika dia tidak menggunakan kedua teknik ini, seberapa sulitkah menghadapi Bai Yan San? Itu tidak masalah. Su Yun tidak berencana untuk menang, dia hanya harus menghadapinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, karena tetua klan agung mengatakan demikian, maka Su Yun akan menerima perintahmu. Eh! Su Tai dan Su Si Long tidak mengerti. Su Yun berjalan ke samping dan melihat barisan pertempuran. Mengambil nafas dalam-dalam, dia duduk bersila dan mulai mengedarkan ki roh mendalamnya, membiarkan saluran kinya bersirkulasi. Dalam susunan duel, Bai Yan San sombong, niat membunuhnya melonjak, setiap pedang diarahkan ke titik-titik vital. Teknik pedang King R tidak biasa, Swift Wind Spirit Key melilit pedangnya sangat indah, tetapi kekuatan fisiknya tidak cukup. Setelah melawan sepuluh ahli, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari jenius luar biasa Bai Yan San? Keduanya hanya bertukar sekitar sepuluh jurus, dan King R sudah dirugikan. Dia dalam posisi pasif, dan tidak bisa membela diri. Gadis itu sangat kuat dan agresif. Gadismu itu tidak bisa bertarung lagi dan berencana untuk mengaku kalah, tapi dia tidak akan memberimu kesempatan. Setiap gerakan yang dia lakukan ditujukan pada organ vital Anda. Jika Anda lengah, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Merasakan situasi di medan perang, tetua pedang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Penatua hebat ini memiliki pandangan jauh ke depan. Suyun menoleh dan menatap orang yang duduk, dan berkata, dia telah lama melihat melalui karakter Bai Yan San, dan dengan sengaja tidak membiarkan King R dengan mudah. Orang yang begitu kecil, bagaimana dia bisa duduk di klan besar? Kursi tetua. Suyun sangat bingung, apakah dia benar-benar membalas dendam? Akankah seseorang dengan kekuatan dan otoritas seperti itu benar-benar peduli dengan masalah sekecil itu? Tidak baik. Tepat pada saat ini, tangisan cemas keluar dari murid keluarga Su. Jantung Suyun melonjak, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat jari-jari putih ramping Bai Yan San memegang pedang diok, melepaskan deretan gambar pedang, sesaat itu menyelimuti King R. King R ingin menggunakan langkah pedangnya untuk melarikan diri, tetapi roh Ki-nya yang mendalam tidak dapat mengikuti, dan kecepatannya lambat. Melihat bahwa dia akan diserang oleh Sword Shadows, dia tidak punya pilihan selain menggunakan penutup pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang. Tubuh King R langsung dihantam oleh pedang Ki, dan dia terbang keluar, mendarat dengan keras di tanah. Dadanya naik turun beberapa kali, dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya putih-pucat, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang. Dia berdiri dengan susah payah, tetapi di detik berikutnya, Bai Yan San sudah bergegas di depannya, dan pedangnya ada di dadanya. King R Bai Yan San melihat ke bawah dari atas, dan berkata dengan tirani, saya selalu berpikir Anda memiliki kekuatan, tetapi saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu lemah. Meskipun Anda telah mengalahkan banyak ahli sebelumnya, tetapi dari apa yang saya lihat, Anda masih harus memiliki beberapa kekuatan, bagaimana Anda bisa dikalahkan begitu cepat. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. King R tidak mengatakan apa-apa, matanya redup, dan tidak ada banyak cahaya di matanya. Jelas bahwa langkah ini telah melukainya dengan parah. Sekte pedang abadi menang. Raja Harta Karun Dewa berdiri, dan berteriak. Bai Yan San dengan cepat menyimpan pedangnya, dan berbalik, punggungnya menghadap King R, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Seolah-olah di matanya, King R tidak layak menjadi lawannya. King R berdiri dengan susah payah, dan terhuyung-huyung, wajahnya semakin pucat, dan darah di sudut mulutnya meningkat. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergoyang, dan dia memuntahkan setegup darah dari mulutnya, lalu dia jatuh. Yang mengejutkan, dia telah melukai saluran Kinya. King R. Mata Suyun terbuka lebar, bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia langsung bergegas, mengambil gadis itu, dan buru-buru lari ke medical spiritual Array di sini. Beberapa murid perempuan keluarga suberlari dan mulai memeriksanya. Masukkan ke dalam Array spiritual, cepat. Ada pil, mana pil penyembuhnya? Cepat keluarkan. Pelan-pelan, jangan cemas. Para murid bingung. King R. memasuki Array, dan Array medis mulai menyembuhkan lukanya. Kinya stabil, dan darah berhenti. Suyun memandang King R. yang ditempatkan di barisan dengan tatapan membara. Dia melihat bahwa wajah pucatnya telah mendapatkan kembali warna, dan matanya sedikit terbuka. Dia telah sadar kembali, dan kemarahan di hatinya akhirnya meredah. King R., kamu baik-baik saja. Suyun dengan cemas pergi, dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja, Tuan muda, King R. baik-baik saja. King R. menjawab dengan lemah, dia mengulurkan tangannya yang dingin, dan meraih tangan besar Suyun, dan menyalahkan dirinya sendiri. Maaf, Tuan muda, King R. telah melibatkanmu. Aku. Aku awalnya ingin. Jangan katakan lagi. Suyun memotongnya, dalam pertempuran, semuanya berubah dalam sekejap, bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja. Dia berdiri, dan berbicara kepada orang-orang keluarga Su, kalian semua menjaga King R., Suyun harus bergantung pada semua orang. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Great Clan Elder. Apakah kamu puas? Dia berjalan ke samping, dan bertanya dengan lembut. Apa? Tatapan Great Clan Elder tidak berubah, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kemudian, Suyun tidak banyak bicara, dan menatap barisan duel, tatapannya dingin. Bang! Lengan Pendeta Tao dari Swallowing Heavens Sek dipotong oleh pedang Ki Bai Yan San, dan terlempar keluar dari barisan duel. Sekte Pedang Abadi segera bersorak-sorai. Di masa lalu, ketika Sekte Pedang Abadi bertemu dengan Sekte Surga yang menelan, kebanyakan dari mereka akan kalah, tetapi tidak ada yang mengharapkan Bai Yan San untuk mengalahkan mereka hanya dalam beberapa putaran, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Yang paling. Saat itu, mereka melihat Suyun membelai sarung pedang di punggungnya, menepuk lengan bajunya, dengan tatapan serius, dia berjalan keluar. Tetua Klan Agung memandangnya. Dia sudah keluar dari barisan keluarga Su. Keluarga Su semua mengalihkan pandangan mereka, dan melihat sosok berjubah putih yang berjalan menuju susunan duel dengan terkejut. Hah! Siapa itu? Orang-orang keluarga Su. Keluarga Su benar-benar berani menantang Sekte Pedang Abadi. Apakah mereka tidak tahu apa arti kematian? Pendatang baru keluarga Su. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia terlihat asing. Hei! Semuanya cepat lihat. Ada lencana di pinggangnya. Murid luar. Keluarga Su. Lencana murid luar. Murid Sekte luar. Dia adalah murid Sekte luar dari keluarga Su. Apa? Keluarga Su benar-benar mengirim murid Sekte luar untuk menantang. Apa yang mereka pikirkan? Jangan bilang mereka ingin menghabiskan kekuatan Sekte Pedang Abadi. Tingkat pertempuran ini, apa gunanya menghabiskan kekuatan mereka? Perbedaan kekuatannya terlalu besar, satu gerakan saja sudah cukup untuk menyelesaikannya. Murid Perantara Roh Tahap Ketujuh. Hanya murid Perantara Roh Tahap Ketujuh, benar-benar pergi untuk menantang murid inti roh yang maha kuasa. Ini seperti memukul batu dengan telur. Para murid dan tetua dari berbagai Sekte gempar. Orang yang bertanggung jawab atas Blossom Heart Valley adalah Gui Mojue. Melihat Su Yun di atas panggung, dia benar-benar terkejut. Mengapa keluarga Su mengirim Tuan Su Yun? Meskipun pengetahuan medisnya luar biasa, dalam hal berkelahi dan membunuh. Dia tampaknya kurang. Di sisi Sekte Pedang Abadi, Long Sian Li, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, berdiri, wajahnya penuh keterkejutan, mengapa dia berlari? Sian Li, ada apa? Shen Hong berbalik dan bertanya dengan acuh tak acuh. Long Sian Li ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk tetua klan hebat, lawan Yan San kali ini hanyalah murid menengah roh tahap ketujuh. Ini hanya malam, biarkan dia berbelas kasih dan tangani itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Shen Hong menggelengkan kepalanya, ada begitu banyak Sekte yang menonton, tidak peduli siapa yang dihadapi Sekte Pedang Abadi kita, kita harus memberikan segalanya. Tetapi, Long Sian Li ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Di pihak keluarga Su, semua murid keluarga Su menahan nafas dan menatap Su Yun. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka juga tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan murid Sekte luar ini. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa murid Sekte luar ini dapat bertahan lebih lama, dan berharap bahwa dia tidak akan mempermalukan keluarga Su. Tetua Klan Agung memandang dengan acu-ta'acu pada susunan pertempuran, wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Hai, keluarga Su, apakah kalian tidak punya orang lagi? Anda bahkan mengirim murid Sekte luar. Apakah anda memandang rendah kami? Saat itu, suara yang dalam dan kasar keluar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa orang yang berbicara, sebenarnya adalah adipati bangsa Long Ao, Long Ao Tian. Dengan gemuruh ini, orang-orang di sekitarnya segera meledak, semua orang meneriakan keraguan mereka. Itu benar, keluarga Su, bukankah kamu terlalu meremehkan kami? Menggunakan murid Sekte luar untuk menangani tugas itu. Bahkan jika anda ingin melawan perang gesekan, setidaknya kirim murid Sekte dalam keataskan. Orang-orang dari Exuding Fire Sek bersuara. Heh, semua orang berhenti berteriak, Su family ini sudah diurus oleh Stellar Sun Mountain kita, para ahli itu bahkan tidak berani keluar. Hahaha. Segala macam tawa mengejek terdengar keluar. Keluarga Su tidak dianggap sebagai eksistensi yang kuat di antara Sekte, bahkan jika mereka diejek oleh Sekte lain, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ekspresi Great Clan Elder acu tak acu, tetapi semua wajah murid memerah, tinju mereka terkepal rat. Bai Yan San diam-diam melihat orang yang berjalan ke barisan pertempuran, tiba-tiba merasa bahwa dia akrab. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menyadari, orang ini adalah keluarga Su Su Yun yang telah dia putuskan pertunangannya. Dia yang sekarang, jauh lebih kuat dari sebelumnya, wajahnya tidak sepucat sebelumnya, matanya lebih bersemangat, langkahnya lebih stabil, terutama kinya, bahkan lebih mengancam, seperti pedang yang terhunus. Perubahannya sangat besar. Disayangkan, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Bai Yan San menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan acu tak acu, jadi itu kamu, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah tidak melihatmu untuk jangka waktu tertentu, kamu telah banyak berubah. Tapi, meskipun tingkat kultivasimu telah meningkat, tapi tetap saja terlalu lemah, kamu bukan lawanku, serahkan dirimu. Lawan yang terlalu lemah, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung, setidaknya, mereka harus berada di level King Air. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, mengulurkan tangannya, dan menyentuh sarung pedang di punggungnya. Pedang putih salju yang ramping perlahan ditarik olehnya. Ujung pedang bersiul, Ki dingin mengancam. Hah! Melihat itu, mata Bai Yan San memancarkan keheranan, kamu tidak menyerah. Apakah kamu siap? Su Yun meratakan tubuh pedangnya, dan berkata dengan lembut. Suaranya sangat lembut, sangat pelan. Tapi untuk beberapa alasan, hati Bai Yan San bergetar, perasaan berdenyut aneh yang tak terlukiskan muncul. Tiba-tiba, Su Yun bergerak. Dia melepaskan pedangnya, ujung pedangnya secara alami jatuh, menusuk ke tanah, dan dengan beberapa langkah cepat, dia mendarat di depan Bai Yan San, jarak antara mereka berdua bahkan tidak satu inci pun. Mata Bai Yan San membelalak, dia hampir bisa merasakan napas Su Yun. Sebentar lagi. Pada benang sutera laba-laba seperti mendalam spirit Ki meledak keluar dari tubuh Su Yun, dalam sekejap, menembus semua titik vital di tubuh Bai Yan San. Huala! Semua makhluk maha kuasa dari sekte semuanya berdiri, menata pemandangan dengan kaget. Tidak baik. Wajah Bai Yan San berubah, sarafnya berkedut, tubuhnya dengan panik mundur. terima kasih. Terima kasih.